Assalamualaikum halo teman-teman kembali lagi di hibridev pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara setting telur tetas dengan masa simpan yang panjang untuk teman-teman yang mempunyai telur tetas dengan masa simpan yang panjang atau stok lama dengan masa simpan 7 hari akan lebih di video ini saya akan berbagi bagaimana saran solusinya cara men-setting telur tetas ke dalam mesin tetas teman-teman yang baru bergabung di video ini saya harap bisa subscribe terlebih dahulu untuk mendukung perkembangan channel ini ada perlakuan khusus untuk telur dan masa simpan yang panjang terutama untuk masa simpan 7 hari bahkan lebih yaitu menyimpannya terlebih dahulu dengan suhu di bawah 20 derajat celcius yaitu yang tujuannya untuk mencegah pertumbuhan embryo sebelum masuk ke masa inkubasi ke dalam mesin tetas perlakuan apa yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai telur dan masa simpan 7 hari bahkan lebih yaitu dengan melakukan pemanasan awal bertujuan untuk menghindari lonjakan suhu dari suhu di bawah 20 derajat celcius yaitu selama masa simpan menuju ke suhu inkubasi yaitu 37 derajat celcius dengan melakukan pemanasan selama kurang lebih 20 jam untuk mencapai suhu inkubasi yaitu kurang lebih 37 derajat celcius kenapa dilakukan perlakuan seperti ini ini untuk mencegah lonjakan suhu yang dirasakan telur ketika masa inkubasi jadi kita sesuaikan dari suhu masa simpan yaitu di bawah suhu 20 derajat celcius menuju ke suhu inkubasi 37 derajat celcius untuk itu kita akan membuat profil pemanasan awal yaitu membagi 20 jam ini menjadi 5 tahap yaitu masing-masing 4 jam di 4 jam pertama target kita adalah mencapai suhu ruang yaitu kurang lebih di 27 derajat celcius kemudian di 8 jam kita mencapai suhu 30 derajat celcius di 12 jam kita target di suhu 32 derajat celcius di 16 jam kita target 34 derajat celcius dan di 20 jam yang terakhir ini kita sudah mencapai target yaitu 37 derajat celcius cara ini atau konsep ini akan bermanfaat untuk menghindari kematian embryo di minggu pertama karena shock temperatur dan untuk menghasilkan penetasan yang seragam dan tentunya dengan kualitas DOC yang baik itu tadi cara setting telur dengan masa simpan yang panjang semoga bermanfaat untuk teman-teman penetas telur di Nusantara terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe channel ini terima kasih salam sukses dan sehat selalu sekeluarga wassalamualaikum